Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa media warganist Di mana saja anda berada Politik Di negeri ini Semakin memanas Ya Pemilihan presiden Sebentar lagi Akan digelar Para Kontestasi politik Sedang Memainkan Berbagai jurus Untuk Memenangkan Pemilu Presiden 2024 Malam ini Mahasiswa Ratusan mahasiswa Berdemo di Jakarta Di daerah patung kuda Mereka Mengkritisi Putusan MK Terkait Batasan Cawapres Yang dinilai Untuk Melanggengkan Dinasti Kekuasaan Presiden Jokowi Dodo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kekuasaan Kekuasaan Organis Dimana Sedang Berada Politik Di negeri ini Semakin Memanas Ya Kemilihan Presiden Sebentar lagi Akan Digelar Para Kontestasi Politik Sedang Memainkan Berbagai jurus Untuk Memenangkan Pemilu Presiden 2024 Malam ini Mahasiswa Ratusan Mahasiswa Berdemo Di Jakarta Di daerah Patung kuda Mereka Mengkritisi Putusan MK Terkait Batasan Cawapres Yang Dinilai Untuk Melanggengkan Dinasti Kekuasaan Presiden Jokowi Dodo Putusan MK ini Menjadi Sebuah Pertanda Atau Menjadi Sebuah Kecurigaan Yang Luar biasa Dari Lawan Politik Para Tentu saja Lawan Politik Daripada Joko Widodo Dan Tentu saja Membuat Bimbang Bagi seorang Prabowo Subianto Karena Apabila Prabowo Subianto Mengambil Pasangan Dari Gibran Maka Banyak Pengamat Yang Berpendapat Bahwa Justru Elektabilitas Stabilitas Prabowo Akan Menurut Mengingat Kutusan MK ini Sangat Politis Dan Ditentang Oleh Berbagai Pihak Yusri Iza Mahendra Selakupakan Hukum Tata Negara Sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yang Mendukung Atau Berada Dalam Koalisi Prabowo Juga Mengingatkan Kepada Prabowo Mengingatkan Agar Tidak Mengambil Gibran Sebagai Wapres Di Tengah Tengah Putusan MK Yang Sangat Ditentang Mahasiswa Mengancam Akan Melengsepkan Joko Widodo Karena Dinilai Kebijakan-kebijakan Joko Widodo Tidak Pro-rakyat Diperkirakan Jumlah Mahasiswa Yang berdemo Pada Malam hari Ini Mencapai Ribuan Berasal Dari Berbagai Perguruan Tinggi Mereka Bergerak Karena Menganggap Atau Menilai Bahwa Adanya Sebuah Upaya Dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo Untuk Mempertahankan Kekuasaannya Melalui Putusan MK Tentu saja Mahasiswa Tergerak Untuk berdemo Juga Karena Melihat Adanya Sebuah Menurut informasi Yang kami Terima Ada Sekitar 13 Mahasiswa Yang diamankan Oleh Aparat Keamanan Yang Mereka Diduga Menjadi Provokator Dalam Aksi Demo Tersebut Tentu saja Dengan ditangkapnya Mahasiswa Tersebut Ini Menyulut Kemarahan Dari Mahasiswa Mahasiswa Lain Sehingga Demo Ini Berpotensi Perusuh Karena Mahasiswa Sudah Melakukan Aksi Bakar ban Di Jalan Raya Penanganan Demonstrasi Di Negeri Ini Memang Perlu Di Evaluasi Kalaulah Para Pejabat Dalam Hal Ini Yang Menjadi Objek Demo Mau Menemui Para Pendemo Mungkin Tidak Akan Ada Yang Namanya Rusuh Atau Kerusuhan Di Dalam Menyampaikan Aspirasi Namun Setiap Kali Mahasiswa Berdemo Memang Joko Widodo Tidak Pernah Menemui Para Pendemo Tersebut Padahal Dalam Didato Beberapa Tahun Kebelakang Jokowi Sempat Mengatakan Bahwa Dirinya Rindu Untuk Didemo Namun Ternyata Ternyataannya Tersebut Hanyalah Lip Service Semata Sampai Saat ini Para Pendemo Belum Ditemui Oleh Pihak Istana Para Pendemo Berharap Aspirasinya Didengar Oleh Pemerintah Terutama Oleh Pihak Istana Mahasiswa Tersebut Sebenarnya Ingin Melakukan Aksi Demo Di Depan Istana Namun Blokade Kepolisian Menghentikan Mereka Di Patung Kuda Tentu Saja Hal Ini Juga Membuat Para Mahasiswa Semakin Terpancing Emosinya Merasa Aspirasinya Tidak Didengar Oleh Pemerintah Yang Sejatinya Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Amin